Hadis Baswedan itu dipilih bukan karena kemampuannya dia Tapi karena memang saat itu pun kita paham sama-sama Bahwa bagaimana jualan ayat, jualan mayat, ada Lah emang paksa gitu ya Begitulah kerugian warga karena memilih pemimpin hanya karena dia seiman Bukan karena kemampuan Karena dia mau memakai ayat, akhirnya yang keluar mayat Dan gitu terus sampai novel Baswedan jadi ketua ke mereka Tinggal kita harus bersihkan, mau buka kepala atau mau buka sedada Anis bicara toleransi langsung disemprot Ferdinand Hutahian Gak pantas, tangannya berlumuran kotoran demokrasi brutal Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian meretweet dan memberikan komentar Tentang pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Dalam acara peringatan hari Natal Dalam akun Twitter pribadinya Anis mengatakan turut bergembira Bisa kembali menyaksikan Christmas in Jakarta Memprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan komunitas dan warga Mewujudkan Semarak Natal di ruang publik ibu kota Anis juga mengucapkan selamat bagi warga yang merayakan Dan menikmati suasana Natal di Jakarta Sambil tetap menjaga protokol kesehatan Nah dari pernyataan Anis tersebut Ferdinand Hutahian berkomentar apa yang Anis lakukan adalah hal yang tidak pantas Karena tangan Anis ini sangat kotor Tangannya berlumuran kotoran demokrasi brutal Ayat dan mayat intoleransi di Jakarta Ferdinand juga mengungkapkan bahwa fakta sejarah Telah mencatat bagaimana keberadaan Anis di antara kaum yang menolak perbedaan Menolak toleransi dan menolak Pancasila Anis ini kata Ferdinand berada di antara mereka semua Sikap Anis ini sungguh suatu sikap yang sulit memenangi hati dan pikiran yang sehat Tetapi yang terjadi adalah menghilangkan kesetiaan dan kepercayaan Memunculkan kecurigaan, menumbuh suburkan kebencian kelompok intoleran Dan melahirkan aksi pemaksaan kehendak yang membuat janji bangsa Indonesia Bersatu berada dalam bahaya Kota Jakarta tidak akan maju dan rakyatnya tidak akan bahagia Jika tujuan Anis menjadi gubernur adalah untuk diri Anis sendiri Anis dimanapun kekuasaan itu berada Pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar ganda Merupakan standar tunggal untuk semua pemimpin yang memegang kekuasaan Secara keseluruhan gagasan Anis hanya sebatas memenuhi isi perut dan memanjakan kaum intoleran Sangat beda jauh jika dibandingkan dengan konsep Ahok Konsep Ahok sangatlah visioner, terukur dan logis Memiliki komitmen nasional, NKRI, kebinekaan, dan mutu internasional Yaitu mau menjadikan Jakarta sejajar dengan kota maju lainnya di dunia Sementara gagasan Anis tak terstruktur, gak jelas, inkonsisten, dan membingungkan Memenangkan pilkada dengan cara mempolitisasi agama Dan memainkan isu sara Tidaklah membangun dan tidak mendidik Tapi melahirkan sejumlah orang yang memiliki keperibadian aneh Berfikir tak jernih dan menumbuh suburkan sikap intoleran Di kalangan tertentu yang mengukur kedalaman imannya Dengan cara menolak keyakinan orang lain Juga menjadi kesempatan emas bagi kaum intoleran Untuk memperjuangkan tegaknya kilafah Di tengah bangsa Indonesia Yang mayoritas penduduknya menjunjung tinggi kebinekaan Mungkin sosok Anis memang seorang yang nasionalis Buktinya dulu pernah menggagas Indonesia mengajar Gak bohong perilis sempat kagum Karena ini adalah ide yang brilian Membangun kepadulian dan saling berbagi Untuk mencerdaskan bangsa Khusus untuk yang ini rasanya pantas Setelah diacungkan jempol Tapi itu dulu Cerita lama yang bisa jadi mimpi mungkin Kalau melihat kenyataan yang ada sekarang ini Depan mata yang terlihat sekarang Anis menikmati dan membiarkan dirinya didukung Oleh kelompok togel Lalu diam saja saat ada politik sara dimainkan Bahkan lanjut hingga sekarang pun mesrah Seharusnya paham jika label intoleran itu jadi melekat Maaf fakta lainnya hingga detik ini pun Tidak ada prestasi dari seorang Anis Baswedan Menurut penulis jika memang Anis merasa dirinya Layak dan pantas memimpin Jakarta Harusnya adalah gebrakan yang nyata Di hampir 5 tahun ini Harusnya bisa dibuktikan dengan sederat prestasi yang nyata Baik secara fisik Ataupun dinikmati oleh warga Jakarta Jadi bukan hanya pencitraan Merangkai kata Ataupun dengan acara gunting pita sana sini Karya dari pendahulunya Membicarakan toleran dan intoleran Kalian akan sangat membingungkan Karena bisa beti atau beda tipis Kenapa? Ya karena memang Anis sangat toleran seluas-luasnya Termasuk toleransi dengan kelompok togel, bang toyip, dan siapapun yang berkenan Tinggal tergantung dari sudut mana menilainya saja Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!